Hai Halo guys, ketemu lagi di channel Sela dan Sinta Kali ini kita bakal nge-review Geprepensu Maaf ya guys, aku agak rada espicol Gara-gara Aku rada kecewa sebenernya sih Bener banget kecewa Aku juga rada kecewa karena ekspektasi aku Ini kalo kalian liat Kita masukin kutensinya Ini berminyak banget Dan lagi nih Kalian liat ini Aku ga tau sih kenapa Ngetes ya Ini kita beli minyaknya itu 5.000 ya 4.300 sekian Jadi kita beli segitu 4.700 ga dulu Sebenernya kalo dibalik papan itu Biasanya kalo nambah sabar Cuma 3.000an biasanya ya Dan ini tuh kayak Dia tuh udah niat gitu loh guys Buat packagingnya Biasanya pake tempat-tempat gitu Dan aku ga tau Geprepensu kenapa 4.700 Ini By the way kita ordernya by Grab Jadi kita tadi pake GrabFood Dan ini aku ga tau ya Kalian harus liat dong Ini berminyak banget semuanya Soalnya dia tutupnya ga rapet Jadi kalian liat ada bawang yang antara atas Sampai bawang yang masih nyambung Jadi itu ga apa namanya Ga rapet ya Dia tutupnya Dan ini Ini minyak semua guys Disini itu minyak semua Ini saya liat ini minyak banget Aku gimana ya guys ya Jadi tempatnya kita ini Untuk Berminyak gitu loh Aduh Jadi ini Kalo kita turun meja Mejanya pasti minyak Iya 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 Ini tuh Ga murah Itu Ini tuh ga murah cuy Ya Packagingnya sebenernya Sarutnya bagus Kalau Di Diikutin dengan Packaging sambalnya Yang juga bagus Gitu sih Tapi aku pernah beli Gopeng Benzu ya Dari Pake ngomindik ini Ya Dulu ini kan Merah Apa? Warna merah Ada kulisan Gopeng Benzu nya Sekarang berubah ya Oke Apa namanya Kayak Ya udahlah Kita abaikan yang itu Cuma kayak Kok bisa sih seber minyak ini Ini Minyak banget Kamu harus liatin Itu deh Sebenernya Jadi kita harus lapar dulu Semoga bisa makan Kalau lu ya Kita seber minyak bu Oke Oke guys Jadi kita udah Prepare Keper Dan Kita makan dulu Cobain Jadi tadi Packagingnya Oke Kita abaikan dulu Nanti kita masuk ke penilaian Akhirnya lah ya Semuanya Tapi sebelum itu kita minum dulu Oke Kita siapin minyak manandain kita Guys Kalau ada yang bilang Beralkongol Gak ada guys Gak beralkongol ya Ini makanan pertama yang kita order Ada Satu paket Nasi Dan ayam Dan ini sambalnya Sambal mata Nama paketnya adalah Paket Getre Bensu Sambal mata Kita taruh lah ya Semuanya Daftar Daftar harganya Biar kalian lihat Ini Lalu ada Ini Alacarte Geprek Bensu Eh Salah deh Sorry Ini sadis Alacarte Ini Winger ya Isinya Pak Saya Ada Empat Dan harganya Segini Lalu yang ini Ada Alacarte Geprek Bensu Lelek Ini Yang paling Pahal Mahal Mungkin Ada Kezu Kezu Mozzarella Dan 2 Sambal Ini Tambahan Oke guys Ternyata 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 Sambalnya Kajinya Sangat-sangat Tidak Berminyak banget Jadi Kita kan Maunya Makanan pesen antar kita Kita bersih ya Kayak Kita harus repot Karena itulah Kita beli di luar Dan ternyata Banyak banget Jadi kita harus repot Jadi tadi Kita ngelapin satu-satu Jadi agak repot Tapi kalau pelahir Kayaknya tuh Banyak banget Kayak Gak masuk akal gak Minyaknya sebanyak Ini Langsung masukin tempat Masa Iya Sampai ngeliatnya Kayak gak dijelisin Kayak gini Tapi kita Ini ya Harus Tau dulu rasanya Kita juga harus Tau rasa Jadi Penilaian kita tuh Dengan Seluruh Seluruh objek Jadi Secara harga Secara Rasa Secara packaging Oke Kita langsung Cipin Oke dimulai dari Yang mana dulu Kayaknya kita cobain Yang winger dulu Yang boleh Winger dulu Yang kayak Memanggil-manggil banget Katanya kita juga pecinta winger Terus Aku coba ke ini Karena aku gak bisa Kena sambal Aku kayak palas Gitu 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 Tia Tia Gitu 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 Oh, ya. Oke, oke. Kita coba ya. Ya, kita coba ya. Kita coba ya. Uch. Uch, kita coba ya. Kita coba ya. Ini... Mingernya juicy banget sih. Kayak langsung lepas gitu ketulangnya. Kayak langsung lepas gitu ketulangnya. Hmm... Ini... Nah... Hari Theater Kayak langsung lepas aja exceptional. Bukagesle Kayak langsung lepas. Vakanya samung 달ti. ini rosa sambalnya cukup azin tapi kalau makan pake nasi pas banget kayaknya ini memang jodoh makan pake nasi ya untuk yang tanya Kak kenapa sih kok beli nasinya cuma satu gini guys jadi kita satu-dua aja karena kita nggak bakal habis kalau satu-satu takutnya daripada bumbazir ya nggak sih karena kita beli ayamnya juga enggak guys ades ya ades banget ades itu kayak di akhir gitu loh sama ayam kue vroom sambel sama bener ayam wingernya dan sambelnya pas banget oke lanjut ke mata ya mata udah kita pesen bagian sayap ya tapi kok datengnya udah deh tapi nggak bakal lah ini ini guys sambelnya jadi dari kini guys awalnya jadi aku nggak mau pesen sambel mata karena di bali moment susah banget dapet sambel mata yang enak ya nggak sih ya usah banget kecuali memang kayak kayak restonya udah terkesal gitu kan yang memang udah khusus makanan bali gitu tapi ini aku nggak nyanggo ini bener-bener fresh enak dimut rumer gitu sambelnya nggak yang keras gitu gue serainya mantep sih aku udah gue sebenernya nggak terlalu suka sambel mata ya sama bener aku nggak terlalu suka bawang-bawangan gitu kan iya bener mentah gitu tapi ternyata ini enak banget tapi tadi sama sambel mata gitu loh ini tapi di subscribe aja sambel matanya ke pre-pensu mungkin di Bali ya pasti enak atau di kota kalian banyak yang enak tapi di balik kepan ini susah banget nah lanjut kita lanjut yang ketiga ini ada geprek ini 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 leleh leleh yang ternyata di dalamnya tuh udah ada sambel-sambelnya guys jadi dia tuh kayak ngasih sambel dulu baru nih rumorin keju baru di lelegin ini sambelnya kalian bisa liat di dalam di dalam si kejunya ini adalah sambel-sambelnya dan ini pedes guys serius sambelnya pedes Mari kita coba ini Dan ini ada telurnya loh ya Pantes paling mahal ya Mungkin ada kolam dan beju Sambal matanya laris ya bun Enak Gak nyesel sih gue ini Pas banget kena nasi Ini pas banget Jadi buat kalian yang menggadoin Ini kurang tepat deh Karena agak asin Agak salty itu Terus Masih bersambal dimakan Jujur guys, kalo kalian udah ngikutin vlog-vlog kita tentang makanan Pasti kalian tau kalo aku tuh kurang menyukai ayam goreng Udah banget ya, aku suka yang goreng-goreng kayak gitu Sebenernya aku suka banget nih ayam goreng-goreng kayak gini Jadi penilaian aku tuh bakal lebih subjektif gitu loh, eh apa sih, objektif lah ya guys ya Jadi gimana ya, aku tuh kayak bener-bener menyaring ayam goreng yang bakal enak banget gitu Jadi kayak gak sembarengan gitu Kalo mungkin penilaian ayam goreng kayak aku, aku kayak bisa bilang, oh ini enak, enak, enak gitu kan Kalo aku tuh kayak jadi lebih silir-silir, lebih pilih-pilih gitu Karena gak semua bisa memakan ya kan? Bener, dan winger jaga prebenzi ini, emangnya tuh juicy banget cuy Jadi kayak langsung meletoy gitu kan Dagingnya tuh kayak langsung lepas dari kulitnya sambil juicy-nya guys Bungunya pas Dan dia tuh gak, apa namanya Ininya, keriuknya tuh, keremesnya tuh masih segar gitu, masih, apa sih, masih keriuk lah ya Enggak, enggak ayam, enggak ayam, enggak ayam gitu Sambelnya dong Kita pesen level 10 dan ini tuh bener-bener level 10 Pedes Bener-bener pedes, sepedes itu Sampai kita tuh kayak gak kuat ngomong Aku juga suka banget Aku, emm, pikir itu Pungunya kalo ini kayak langsung biasa Ternyata pedesnya sampe bikin hal Bener-bener pedesnya Oh iya, dan ini kalo kamu perhatikan dari dulu Level pedesnya tuh konsisten gak sih? Dari pertama kali ke prebensu ada dibalik papan Dia tuh kayak pedesnya tuh konsisten Bener Warna merahnya pun juga konsisten Kayaknya dia memang cabenya juga cape pilihan ya Bener, dan cabenya tuh seger gitu loh Kita makannya kayak kayak Ini aneh banget sambalnya enggak Ini enak banget sumpah-sumpah Wingernya kita dapat 4 peaches Dan itu enak-enak banget wingernya Tapi ini sisa 2 ya, kita udah makan 2 Terus lanjut ke yang sambal mata Sambal mata Aku kaget, sumpah kaget banget Ternyata aku disuka sama sambal mata Sama Kita berdua bukan pecinta sambal mata guys Bener banget Dan apa ya sambal matanya tuh betul-betul Kayak umer di mulut kita gitu loh Yang kayak gak ada rasa keras-kerasnya Rasa ada pahit kah atau gimana Gak ada Jadi bener-bener yang seenaknya tuh Jadi aku tuh gila aku tuh gak suka yang Makanan terlalu banyak Nah kalo aku kebalikannya Kalo aku aslinya kebalikannya Cuma aku tuh kurang suka yang keras-keras Yang sambal yang kayak ada nganjel gitu-gitulah guys ya Apalagi aku juga gak suka sampe potong Tapi ini tuh bisa dimakan guys Bisa dimakan Aku tuh kayak kaget besok Kayaknya aku harus pesen lagi sambal mata yang ini Belum bales sambal matanya Next, lanjut ke Ini Apa namanya nih? Bensu leleh Bensu leleh Bensu leleh ya Ini sebenernya Bensu lelehnya Tapi aku gak yang expect banyak banget sih Kayak yaudah tinggal ditapkan keju doang Tapi keju sama campuran telurnya itu enak guys Dan itu pintar banget ya packagingnya Jadi ayam Baru sambal Baru ah di lelehin itu Jadi Sambalnya tuh gak berat Di dalem sambalnya Sambal Di dalem ayamnya Dan ngeresap ke ayam-ayam yang gitu dong Dan semua ayam ini juicy Oh ya by the way Yang tadi ini buat yang sama matah Itu kan sayap ya Jadi ada bagian-bagian yang Dada kita ikut dada gitu kan Yang keras gitu Dan itu tuh kamu liat kan Kayak jadi serabut-serabut gitu Sambing Sambing Rebutnya Dan itu tuh Gak keras Iya itu tipe ayam yang Kita suka banget Tipe ayam kita suka Dari jarak banget Yang pasang kayak gitu Jadi nih Penilaian Nah dari 1 sampai 10 Kira-kira berapa nih nilai buat tiga ini? Aku Buat aku nilainya 8 8 Semua tiga-tiga nya Bener Keturangannya kalo cuma Di aku sih Minyaku ya Minyaknya doang ya Minyak-minyaknya sih Bang banget Bener-bener Aku juga sama nilai ku 8 Kalo gak ada Minyak tadi itu Minyak yang terlalu over Dan packagingnya terlalu banyak Minyak itu Mungkin aku bakal kasih 9 setengah guys Saking ayam itu enak banget Oh iya Ternyata sambel mata tadi Harga Rp4.100 cuma sedikit tuh Kayaknya Menurutku wajar sih Seenak itu soalnya Kayak Kamu kasih harga Rp5.000 pun Ya aku tetap mau beli guys Aku tetap mau beli Karena sambelnya emang seenaknya sih Seenak itu Mungkin kalo aku sih Sarannya Sambel-sambel lain gak sih Kayak Sambel roa Sambel khas Yoneseraya Sambel Sambel medan Sambel teri Medan gitu kan Itu kayaknya Bakal jadi pilihan yang bagus gitu loh Jadi kita juga merasanya kayak Oh ini Bensu memang ingin coba Iya bener-bener Oke nih guys Mungkin segitu dulu kali ya dari kita Gimana menurut kalian Tentang Dupray Bensu Ada gak sih yang udah pernah coba Tapi kayaknya gak mungkin Gak ada ya Kayaknya udah di luar kotanya banyak banget Banyak banget Pasti semua orang tuh udah hampir ya Possibly semua orang tuh udah Yijikin Mau bubuk kayak Bensu ini ya Oke nih jangan lupa like, comment, dan subscribe Untuk kita Dan jangan lupa juga untuk share temen-temen kalian Biar pada bajunya tau Dan kalian ngebantu kita juga guys Ketemu kita lagi di video lainnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax